Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube Channel Yuni Yuni Nah di video kali ini Aku mau membuat bolu kukus 2 telur 2 warna Ini aku bikin rasa pandan dan rasa coklat ya teman-teman Oke, langsung saja yuk Kita ke cara pembuatannya Oke, disini Sudah aku siapkan wadah Yang berisikan 2 butir telur suhu ruang Dan ukuran sedang Lalu aku tambahkan 6 sendok makan gula pasir Atau bisa disesuaikan Dengan selera Lalu aku tambahkan juga Sedikit vanili cair Boleh juga menggunakan vanili bubuk ya Selanjutnya ini akan aku kocok lepas Sampai gulanya larut Seperti ini aja udah cukup Lalu sekarang kita akan Masukkan tepung terigu Disini sambil aku ayak ya Aku tambahkan 6 sendok makan Tepung terigu protein sedang Atau setara dengan 60 gram Lalu aku tambahkan juga 1 sendok makan tepung maizena Ini setara dengan 10 gram ya teman-teman Berikutnya tambahkan juga 1,4 sendok teh baking powder Dan 1,4 sendok teh soda kue Lalu ini kita ayak ya Tujuannya supaya tidak ada bahan yang menggumpal Atau bergerindil Nah kalau sudah Ini kita campurkan lagi Menggunakan whisker Sampai seluruhnya Tercampur rata ya Lalu yang terakhir Aku tambahkan 6 sendok makan Minyak goreng Atau boleh diganti Dengan margarin Yang dicairkan Lalu kita aduk lagi Sampai tercampur rata ya Nah untuk memastikannya Disini aku aduk lagi Menggunakan spatula Pastikan kalau tidak ada minyak goreng Yang mengendap di dasar adonan Lalu disini Aku mau bagi menjadi 2 wadah gitu Kira-kira sama banyaknya ya Nah aku taruh di kedua mangkuk Kayak gini Lalu aku tambahkan pasta pandan Dan pasta coklat Selanjutnya ini akan kita Campurkan rata ya Nah jadinya Seperti ini Dan selanjutnya Siapkan loyang Ukuran 18 cm Olesin dengan margarin Tipis-tipis Lalu kita tuangkan Kedua adonan Berbarengan ya Teman-teman Seperti ini Dan kalau sudah Disini Hentak-hentakkan sebentar Kayak gini Dan disini tadi Sudah aku panaskan panci Untuk mengukus Ini airnya sudah Menidih ya Sekarang kita masukkan Loyangnya Dan kita kukus Selama 25 menit Kita gunakan api sedang Dan ini 25 menit Kemudian Kita tes tusuk Kalau sudah Tidak ada yang menempel Berarti dia sudah mateng Ini bolunya Boleh kita angkat ya Lalu kita keluarkan Dari loyangnya Dan setelah bolun kita agak dingin Sekarang langsung saja Aku potong-potong Dan sekarang Kita sama-sama lihat Di dalamnya Seperti apa ya Nah Kayak gini Dia lembut banget Nah kalian di rumah Wajib cobain ya Karena bikinnya Sangat gampang Dan insya Allah Anti gagal Oke Selamat mencoba Untuk kalian semuanya Semoga berhasil Dan semoga Resep ini Bermanfaat Jangan lupa Kalau kalian suka video ini Boleh di like Di komen Juga subscribe Dan aktifkan juga Tombol loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan Video aku berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum